Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Mardion Channel Kali ini saya akan berbagi kepada sahabat youtube Bagaimana cara saya menyetel kelep Pada mobil tua L300 bensin Bagi sahabat youtube yang belum subscribe Ataupun baru menemukan channel ini Silahkan subscribe dulu Dan tekan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Update terbaru Ide kreatif trik-trik inovatif yang saya bagikan Jadi pertama yang harus kita setel Pas top timing di atas Kita setel kelep nomor 1 Terus akhirnya dibagi 4 ya sobat Diputar ke kanan ke arah jam 3 Itu kita nyetel kelep nomor 3 Di arah jam 6 Kita setel kelep di nomor 4 Kita putar lagi ke kanan ke arah jarum jam Menunjukkan jam 9 Itu ke nomor 2 sobat Jadi yang saya tandai warna putih Itu nanti diputar-putar ya sobat Kita putar dari kruk asnya Kita putar ke kanan Kita putar ke kanan Jadi warna putih yang saya tandai tadi Ke arah jam 3 Untuk kita setting kelep yang di kelep nomor 3 ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita setel nomor 3 Kita putar kembali ya sobat kruk asnya Dengan kunci 19 Kita putar ke arah kanan Sehingga top timingnya yang di Dino kenasnya mengarah ke jam 6 ya Untuk kita menyetel Ataupun men-setting Clep nomor 4 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah nomor 4 selesai ya sobat Kita putar kembali kruk asnya dengan kunci 19 Ke arah kanan Ke arah kanan Sehingga nonton as top timing yang saya tandai tadi Mengarah ke jam 9 ya Untuk kita menyetel Ataupun men-setting Clep nomor 2 Untuk Innya Saya setel di Ketebalan 025 ya sobat Dan untuk Outnya Ataupun Keluarnya Ataupun Ke kenal potnya Saya setel di 030 030 Millimeter Terima kasih telah menonton! 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 Setelah penyatelan selesai ya sobat Kita kembalikan! kita tutup semua kita pastikan dulu kita pastikan dulu baut-baut pengoncinya kencang semua ya sobat jangan sampai ada yang ketinggalan kendor jadi kita ulangi lagi baut pengoncinya harus dipositifkan biar kencang ya sobat ya jangan sampai ada yang kendor setelah itu kita tutup semua kita kembalikan seperti semula dan kita coba hidupkan dan demikian saja yang bisa saya beragikan mudah-mudahan bisa membawa manfaat tinggal sisi buruknya ambil sisi baiknya saja lebih kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh